Ya, beragam cara dilakukan warga sebagai simbol rasa syukur terhadap nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di Tegal, Jawa Tengah, warga Kedung Banteng melarung satu kepala kerbau di Waduk Cacaban. Berikut kemeriahan warga saat melarung sesaji di salah satu objek wisata andalan Kabupaten Tegal ini. Warga dari sejumlah desa di sekitar Waduk Cacaban sudah berdatangan ke objek wisata ini sebelum ritual larung kepala kerbau dimulai. Selain ingin berwisata, mereka kebanyakan ingin menyaksikan secara langsung proses ritual yang rutin digelar setiap tahun ini. Selain kepala kerbau, sesaji untuk ritual ini terdiri dari gunungan berisi hasil bumi dan nasi tumpang. Selanjutnya, sesaji kepala kerbau dan hasil bumi diarak menuju Waduk dengan menggunakan perahu wisata. Sebelum dilarung di tengah Waduk, sesaji didoakan terlebih dulu oleh tokoh masyarakat setempat. Puncaknya, sesaji pun dilarung di perairan yang paling dalam. Warga bersyukur karena air dari Waduk Cacaban bisa mengairi sawah dan kebun mereka. Tak ketinggalan, mereka juga berharap Tuhan selalu memberi kemakmuran dan dijauhkan dari bencana. Tujuannya untuk menarik pengunjung, supaya pengunjung di Cacaban ada peningkatan, karena itu sudah event tahunan, politikannya ada telah ada masyarakat, khususnya kecamatan Kedung Banteng. Ritual larung sesaji di Waduk Cacaban selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Karenanya mereka pun rela mengikuti rangkaian ritual dari awal sampai akhir. Sementara bagi pengelola Waduk, pelaksana ritual ini biasanya disertai para deseni budaya khas Tegal seperti jaranan yang dimainkan para siswa taman kanak-kanak. Kontributor Berita 1 Tegal, Jawa Tengah Jawa Tengah